Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Jumpa lagi bersama dengan mimin ya Pada kesempatan kali ini mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai ulasan dan juga prediksi Alu cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang pasti akan semakin seru Dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Ya seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Akhirnya Mama Asrit menemukan geberadaan Jeffrey Di salah satu apartemen Karena dari rencana bersama dengan Pak Umar ya kawan-kawan Hingga pada akhirnya Mama Asrit pun mendatangi apartemen tersebut Namun ternyatanya nihil Jeffrey tidak mau diajak pulang Ia tetap bersinggung untuk tetap tinggal di apartemen tersebut Sambil menekan hati dan juga pikirannya Setelah perdebatan yang cukup hebat antara Jeffrey dengan papahnya Tidak lama kemudian Tidak lama kemudian Novia pun berniat untuk mengantarkan makanan Dan Novia pun bisa mengirimkan makanan untuk Jeffrey Yang pastinya makanan yang benar-benar dibuat dengan spesial Makanan kesukaan ya kawan-kawan Dan tidak hanya itu pelanjikan Novia sudah tahu alamat tersebut Maka Novia pun juga bisa berkunjung ke apartemen Jeffrey Karena bagaimanapun juga Mama Asrit juga sudah tahu Tempat tinggal Jeffrey saat ini Ya ia mungkin akan tinggal beberapa hari di apartemen Setelah ia merasa bahwa ia memiliki jawaban yang cukup Keputusan yang tepat dan tekat yang bulat Untuk benar-benar memperjuangkan Novia Ia pastinya pun akan bisa membuat Pak Arjuna luluh Dan yang pastinya memberikan restu Karena meskipun sebenarnya Jeffrey Bisa melakukan semuanya tanpa restu dari papahnya Namun Jeffrey pun tidak mau mengambil resiko terlalu besar Karena jika suatu saat nanti Pak Arjuna Dekat melakukan suatu hal kepada Novia Karena alasan tertentu Maka Jeffrey pun tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri Apalagi atas insiden 18 tahun yang lalu Dimana Jeffrey sebagai orang yang telah Memperdovia serta ayahnya mengalami kecelakaan Dan Novia pun harus kehilangan ayahnya untuk selama-lamanya Ya meskipun itu semua tanpa sekenjakan kesengajaan Dan semuanya pun sudah menjadi takdir Namun Jeffrey masih benar-benar was-was Masih benar-benar takut dengan insiden tersebut Ya mudah-benar saja untuk kedepannya Jeffrey bersama dengan Novia Bisa menghadapi berbagai macam permasalahan yang datang Menerba dalam hubungan mereka berdua Nah sebelum melihat video Langkah baiknya klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Mimin juga menyarankan kepada kawan-kawan semua Untuk menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Ya mudah-mudahan saja Nufia pun selalu diberikan kekuatan Ketambahan keikhlasan Dan kesabaran Karena Ya sudah benar-benar menemukan sosok lagi-lagi yang membuatnya Merasa sempurna ya kawan-kawan Dalam hal percintaan Karena ya semuanya sudah mendapatkan trauma yang cukup mendalam Benar-benar saja kali ini meskipun dihalangi oleh restu Bapak Arjuna Tidak kan terlalu lama ya kawan-kawan Hingga pada akhirnya semuanya berjalan dengan lancar Mungkinkah dengan salah satu yang bisa Dia bilang Jepri adalah untuk memberitahukan Atas insiden 18 tahun yang lalu Dimana Jika Sarjuna tahu semuanya Wasiapun Arjuna akan benar-benar kaget, shock, dan lain sebagainya Nyatanya selama ini Jepri melindungi Nufia Bukan karena sebab lain ya kawan-kawan Pada awalnya memang Jepri ingin menemukan rasa bersalahnya Dan setiap menjadi waktu Jepri pun benar-benar nyaman Dengan sosok Nufia ini Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi terbaru Mengenai ulasan dan juga prediksi alusitas sinetron Takdir cinta yang kupilih Terima kasih yang sudah bergabung Dan bersedia menonton video ini sampai dengan selesai Dan bagi yang belum tombol subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih dan mohon maaf Bila kata disalahan kata Akhiru kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati